Intro Malekat itu apakah isim jini, siapa nau, atau farsol itu ada Bahasnya ada, terminologinya ada Wahai manusia, ini manusia enggak ini Ketahuilah Wahai santri-santriku, santrikan semua kan Besok diharapkan hadir undangan saya akan ulang tahun Saya berkata kepada siapa nih? Kepada santri Kecuali Haji Mustafa, dia enggak bisa hadir Artinya apa? Salah enggak itu? Haji Mustafa santri bukan? Berarti boleh enggak begitu? Jadi Haji Mustafa itu adalah di bawah santri, kan gitu Paham enggak? Sahabat lebih di atas santri Karena bisa santri, bisa juga bukan santri Tapi dia pelanggan, dia teman biasa, sahabat Lebih tinggi lagi, wahai bangsa Indonesia Orang malaysia, bangsa Indonesia bukan? Bukan Kalau wahai manusia Termasuk enggak? Nah itu begitu, logikanya Berarti yang minimal Anda mengambil kesimpulan Kalau begitu berarti jangan-jangan Iblis ini adalah sejenis Malaikat juga Kan gitu, masalah Betul enggak? Iya kan? Dan? Iya, orang Belanda juga manusia Kenapa kamu pesak hidungnya? Belanda mancung Sama-sama manusianya kok Iya Ya, sesama manusianya Karena sifatnya berbeda Maka namanya beda Kalau ini namanya garong Ini maling, ini copet Apa bedanya maling, garong, copet? Iya Modus operan dia yang berbeda Kalau copet, kadang lengher Biasanya di jalan, copet Kalau maling, di rumah Ketika sedang tidur Kalau sedang melek, majikannya namanya garong Iya kan begitu? Iya beli Kalau majikannya melek Dia ngambil maksa Namanya garong Kalau nunggu tidur dulu Namanya maling Kalau nunggu jadi jalan Nunggu lengher dia Namanya copet Kalau penipu Modus operan dinya Lain lagi Saya kira seperti itu Jadi ya tidak ada masalah Bahwa iblis itu juga ada bagian dari malekat Termasuk jin juga sama Ya sebetulnya manusia juga sama Sejenis juga Semuanya itu adalah Makhluk-makhluk gelombang kok Manusia juga makhluk gelombang Iya Kita juga sama Makhluk rohani juga kok Hanya saja roh kamu disimpan di dalam Jasad gitu Ada casingnya Casingnya kan jasad ini Disini kan rohani kamu kan sama dengan malekat Malah lebih canggih kamu daripada malekat Artinya Ruhani manusia kan jauh lebih Kalau manusia kan Menruhillah Wadah sawah itu Wanafakhtumin Menruh Kalau malekat kan bukan Menruhillah Menur Kalau kita kan Menruhillah Mana lebih tinggi Mana lebih tinggi Menruhillah atau Menur Menruhillah Itulah makanya mereka Suruh sujud Gimana lagi Ya sirah kenapa Senang ketemu kalau malekat Malekat Yang senang ketemu kalau sirah Ya iya Gimana lagi Iya dan malekat disuruh bersujud Berarti siapa yang jadi bos Mana yang jadi pimpinan Mana yang jadi bawahan Aku sih anak jentel Senang ketemu kalau kopral Kok kenapa ada jentel Kok bangga Saya ketemu sama kopral Wah jentel Leden Pertanyaan apa Kamu memang tidak tahu diri Begitu aja Iya kan Karena gak tahu diri Banyak sekali hal yang Tidak layak kamu lakukan Dalam posisimu Sebagai Allah yang Yang termulia Kamu lakukan Semacam itu Itu penghinaan Kepada dirimu sendiri Betul gak Ya iya Dengan Statusmu sebagai Toko masyarakat Yang dihormati Ngapain Minum kopi Di cangkingan Di tempat Warang-warang remang Itu kan menghinakan Dirimu sendiri Ya Orang lain mah Namanya Namanya Apa namanya Paradigma Orang terhadap kita Itu kan Depend on Tergantung kepada kita Ya Orang menyingkapi kita Tergantung kita Tanya Kalau kita Tidak tahu diri Ya orang Menyingkapi Sesuai dengan Perlaku kita Betul gak begitu Jadi pada akhirnya Orang menghormati Tergantung bagaimana Harga tawar kita Betul gak Lo harga tawarnya Berapa sih Itu Nah itulah Jadi kembali lagi Pada akhirnya mah Ketika Iblis itu Tidak Mau Bersujud Itu karena Dasarnya memang Tidak tahu Tidak paham Hakikat sebenarnya Manusia itu apa Sebetulnya Ya karena mereka Belum melihat Luarannya aja Nah sekarang Saya Masukkan Berlian Di dalam Telepong Ada yang mau beli Gak bakal ada Dikasih juga Gak mau kok Ngapain Tapi kalau Yang tahu Nah Nah ketika itu Memang Semuanya Tidak tahu Baik Malekat Baik Iblis Semua Makhluk Allah Tidak tahu Siapa Adam itu Sesungguhnya Jadi yang menolak Itu bukan Iblis aja Semua juga Menolak Itu Cerita selanjutnya Awalnya Pada menolak Semua Setelah Dibuktikan Potensi Yang dimiliki Adam Baru Malekat sadar Oh iya Betul Fahsajadu Iblis Tidak Mau Karena iblis Tidak Mau Mengakui Kelebihan Adam Itu aja Cerita Sudah loncat Orang Kadang-kadang Ceritanya Sudah loncat Iya kan Malekat Menyangkal gak Awalnya Menyangkal juga Ngapain Enggak Keberatan Ngapain Merusak Mereka 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 Merasa Lebih Baik Dari Adam Juga Tapi kan Disampaikan Dengan Komunikasinya Bagus Tidak Tidak Diri Mereka Mereka Ada Perasaan Lebih Baik Dari Adam Karena Dia Bertasbeh Adam Merusak Iya kan Tetapi kan Ketika Dibuktikan Adam Itu Dikasih Pengetahuan Dan Unggul Akhirnya Mereka Merima Lima Karena Mereka Baik Makhluk Yang Baik Dia Mengapresiasi Oh iya Adam Hebat Iblis Tidak Mau Makanya Anda Jangan Mengira Iblis Itu Disana Disini Juga Banyak Iblis Siapapun Yang Tidak Mau Mengakui Kelebihan Orang Lain Adalah Itu Kira-kira Ya Sekarang Begini Memang Jiwa Orang Berbeda Orang Kalau Ada Rasa Sombong Dalam Dirinya Sulit Melakukan Apresiasi Terhadap Kebaikan Orang Lain Sulit Untuk Mengakui Kebaikan Orang Lain Sulit Untuk Menghargai Jasa Orang Lain Selalu Menyepelekan Kalau Kamu Sudah Punya Sikap Begitu Cobalah Introspeksi Jangan-jangan Anda Sudah Menghadap Penyakit Iblis Itu Iya Iya Dan Karena Itulah Maka Karena Kesombongan Iblis Itulah Maka Iblis Disebut Kafir Aba Menolak Iblis Menolak Kesujud Yang Menjadi Sebab Dia Tidak Musujud Adalah Karena Kesombongan Dia Karena Dia Sombong Waka Naminal Kafirin Maka Dia Diberi Julukan Sebagai Makhluk Yang Kafir Jadi Siapapun Yang Berjiwanya Sombong Layak Untuk Disebut Kafir Jadi Yang Lebih Kafir Itu Bukan Non Muslim Kalau Nasrani Yahudi Namanya Ahlul Kitab Kafir Itu Siapa Saja Baik Muslim Baik Nasrani Mahu Yahudi Mahu Agama Apapun Kalau Orang Itu Sombong Yaitulah Orang Kafir Siapapun Yang Sombong Orang Kafir Muslim Ya Muslim Kafir Wibitan Tapi Sombong Ya Wibitan Kafir Agama Wibitan Maksudnya Ayakan Gitu Jadi Ya Banyak Pelajaran Yang Kita Ini Ya Sebetulnya Mak Gini Psikologi Sekali Malaikat Kan Melihat Ditanya Oleh Allah Ini Apa Nggak Tahu Ini Apa Nggak Tahu Ini Apa Nggak Tahu Kalau Subhanaka La Ilmalana Ilma Alam Tahu Alam Akulakum Ini Alam Malah Talam Sudah Kup Bilang Dari Dari Dulu Juga Kamu Nggak Goblog Ternyata Nah Begitu Ayo Coba Adam Ini Apa Bla 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 Malaikat Melongo Hebat Juga Kan Gitu Pastinya Kan Begitu Malaikat Eh Hebat Oh 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 Langsung Mereka Bersujud Artinya Menghormati Adam Nah Di Sini Ada Kiai Soleh Ya kan Bermanfaat Masyarakat Silahkan Guyub Menghormatinya Mengrumuninya Mendukungnya Kan gitu Ngolopeya Semuanya Ada yang Tidak Kayak apa Yang tidak Mengakui Kekiai Dia itu siapa Tahu enggak Kiai juga Bus paham Ya iya Kadang ngerasa Sepantar Ya Kalau buru modal Kita konegah Jadi Itu artinya Yang menyebabkan Iblis itu Tetap berkeras Dengan kesombongannya Karena dia tetap Merasa lebih baik Dari Apa yang menyebabkan Yang diandalkan Itu asal Usul Tuh Makanya Ana Khairul Menhu Kholaktani Menarin Tetap Aku lebih baik Ya Biar dia Pintar Apapun Nah Dia kan Bukan Darah Biru Saya kan Darah Biru Ketika orang itu Merasa Darahnya Biru Ketika Dilamar Oleh Yang Darahnya Merah Yang Ngedikasih Masa Agar Dikawin Akan Kalau Golongan Kepat Kesira Eh Cerita Al-Quran itu Cerita yang Realita Sehari-hari Kita hadapi Kalau Kamu pandai Mengejawantahkan Nyama Itu adalah Perlakuan kita Semuanya disini Dan dialog Adam Dengan Malekat Dengan Iblis Dengan Tuhan Itu adalah Dialog yang terjadi Sampai saat ini Di dalam diri kita Itu Dialog Teatris Saja Sebetulnya Saya Enggak Terbayang Tuhan Sebelah sana Adam Duduk Sebelah sana Malekat Sebelah sini Terus Saling Tunjuk Menunjuk Itu Saya kan Enggak Begitu Itu Hanya Dialog Teatris Saja Dan Itu Juga Terjadi Dalam diri kita Pertempuran Itu Dialog Itu Terus Berlanjut Dalam diri Kita Nah Ketika Tidak Putus Putus Persoalannya Itulah Yang Menyebabkan Kita Tidak Bisa Tidur Itulah Ketika Kita Tidak Bisa Mengambilkan Keputusan Yang Pasti Melangkat Atau Tidak Ya kan Maju Atau Tidak Nah Itu Akhirnya A O A O Gani Kan Maju Kaki Kanan Mudul Kaki Kiri Maju Kaki Kiri Mudul Kaki Kanan Namanya Berjalan Di Paham Iya Berbulan Woyah Nyelingok Wibitan Asam Masih Nguri Sudah Berbulan Bulan Dia Berjalan Begitu Nengok Ke Belakang Pohon Asam Masih Belakang Berarti Berjalan Di Tempat Melelahkan Sekali Itu Jadi Ya Yang Persoalannya Orang Boleh Meragukan Kapasitas Seseorang Sah Saja Ya kan Gitu Tetapi Ketika Terbukti Memang Dia Punya Kelebihan Ya Segera Akui Dong Kalau Kamu Tetap Bertahan Tidak Mengakuinya Ya Itulah Namanya Kesombongan Sekarang Saya Mau Bertanya Di Abad Modern Ini Di Abad Ke 20 Abad Milenial Ini Ada Seseorang Yang Mampu Membuktikan Rekonsiliasi Rekonsiliasi Nasional Yang Sukses Gemilang Yaitu Namanya Nelson Mandela Di Negara Afrika Utara Bekas Negara Apartheid Dimana Masyarakat Hitam Dan Putih Dibelah Menjadi Dua Dan Nelson Mandela Yang Berjuang Anti Apartheid Dijebloskan Penjala Sampai 20 Tahun Oke Setelah Dia Bebas Terpilih Jadi Presiden Tidak Ada Dendam Sesama Selesai Semuanya Saling Memaafkan Kita Satu Bangsa Namanya Afrika Selatan Damai Kan Kamu Menghargai Nggak 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 ada yang Bercerita Kenapa Kadir Gawang Kristen Itu Persalah Kadir Gawang Neraka Kenapa Eh Di Alam Dunia Nggak ada Urusan Agama Agama Apapun Kalau Orang Itu Hebat Ya Hargailah Itu Aja Kok Kalau Gitu Sombong Saya Nggak Yakin Allah Mengajarkan Kamu Sombong Yang Allah Menghukum Orang Sombong Masa Allah Memanjakan Orang Sombong Dari Mana Musung Sombongan Itu Saya Nggak Tahu Kenapa Jadi Begitu Pelajaran Kesombongan Iblis Sampai Terusir Dari Sorga Itu Cukup Pelajaran Yang Jelas Gamblang Tidak Perlu Diragukan Lagi Sekarang Kamu Mempraktekan Tidak Menghormati Kebagian Orang Karena Beda Agama Beda Suku Beda Ras Ya kan Merasa dirinya Adalah Ras yang Paling Hebat Apapun Kesombongan Sama Siapapun Yang Berlogika Seperti Iblis Karena Merasa Aku Dibikin Dari Api Adam Dibikin Dari Tanah Maka Aku Lebih Hebat Itu Kan Saya Kan Anaknya Kiyaya Kakek Saya Kiyaya Saya Darah Biru Itu Kan Masul Turunannya Ada Enggak Perasaan Begitu Ada Enggak Perasaan Begitu Asal Usul Turunan Udah Sejak Kapan Ada Bangga Dengan Turunan Kamu Nyebut Nenek Boyang Sing Awas Awas Bahasa Yang Hebat Hebat Begitu Ada Kakek Kamu Jadi Garong Gak Disebut Dilewat Betul Enggak Saya Ngeyakin Bapaknya Bapaknya Mulus Enggak Pasti Yang Leweng Ada Tapi Dilewat Kan Ngejujur Kan Ya udahlah Makanya Saya Darah Saya Merah Kok Iya Kan Gitu Makanya Itu Jadi Logika Iblis Itu Dipake Asalnya Aku dibikin Dari Api Adan Dibikin Dari Tani Berarti Kan Asal Usul Ketika Asal Usul Membuat Kesombongan Berarti Kamu Telah Melangkah Di Jalan Punten Gini Ya Cocok Mangga Beli Beli Ini Kali Segera Pendapat Aja Yang Di Hadisnya Enggak Ada Mengatakan Asal Usul Marissa Bangga Atau Juga Alumni Alumni Sama Ini Tempatan UI Ini UGM Ini ITB Ini Undip Ini Berwujaya Kan Bangga Bangga Ansam Betul Enggak Ini Pondok Lirboyo Ini Kediri Ini Cadang Pinggan Gitu Makanya Untuk Santri Cadang Pinggan Enggak Usah Mindel Ayo Gulat Ayo Iya Nggak Usah Mindel Belum Cantu Allah Ngasih Ilmu Kepada Siapapun Kepada Yang Allah Sukai Silahkan Saja Wallah Yata Subir Rahmat May Yasa Allah Memberikan Rahmat Kepada Siapapun Yang Dekan Akhirnya Ketika Di dalam diri Anda Muncul Kesombongan Itu Mereduksi Kecerdasan Yang Kamu Miliki Kesombongan Akan Mengurangi Kecerdasan Tidak Tidak Bisa Dihindari Iya Iya Ketika Memori Kamu Padat Dengan Kenangan Kenangan Yang Menyakitkan Akan Membengkak Menyebabkan Emosi Kamu Menjadi Menggelembung Pengaruhnya Dan otak Kamu Menjadi Kecil Off Logikanya Iya Makanya Kesenggul Aja Marah Jadi Temperamen Orang Itu Begitu Orang Juga Ketika Merasa Begini Merasa Sombong Kecerdasannya Juga Menurun Pengen Dibuktikan Oke Argumentasi Yang Dibangun Oleh Iblis Aku Lebih Baik Dari Adam Karena Aku Dibuat Dari Api Adam Dari Tanah Sesungguhnya Tanah Dengan Api Itu Yang Bagus Mana Jadi Iblis Cerdas Tidak Engkah Kenapa Jadi Goblok Ya Karena Sombong Kamu Kalau Sombong Jadi Goblok Saya Aja Kalau Mencatur Kalau Sudah Kepepet Kalah Ini Pakai Strategi Sengaja Ngupil Terus Bidaknya Sepegang Pegangan Dia marah Ketika Dia marah Sudah Bener Saya Dia Nggak Mikir Sudah Bulit Nanti dipindahin lagi Kadonya Nggak jadi Lagi Kan gitu Bikin Nolong Tengah-tengah Dia marah Masih Sudah Pasti Kalah Dia Karena Orang Lagi Maret Nggak Bisa Berpikir Lama Iya Nggak Bisa Berpikir Lama Jadi Kita Juga Ada Itulah Makanya Wilayah Ini Yang Dimainkan Oleh Iblis Itu Sesungguh Ayam Percaya Nggak Wilayah Ini Yang Dimainkan Oleh Iblis Itu Jadi Artinya Selama Ini Kamu Hanya Dikasih Informasi Yang Global Saja Tentang Iblis Menggoda Tapi Bagaimana Taktik Dan Strategi Iblis Menggoda Kita Kamu Tidak Pernah Kan Mengirim Sepionase Kan Ke Wilayah Iblis Kan Untuk Kekuatan Enggak Tau Kan Ya Pantesan Kalah Terus Ya Kemudian Gak Tau Kekuatan Musuh Gimana Orang Bertempur Itu Kita Harus Bisa Mengamati Kekuatan Musuh Teng Bajanya Berapa Infantrinya Berapa Pesawat Terbangnya Berapa Kan Begitu Meriamnya Berapa Dihitung Semuanya Nah Kalau Kita Kuat Maju Terbang Makanya Peperangan Akan Terjadi Ketika Kedua Pihak Merasa Kuat Kalau Yang Satu Kalah Mencari Jalan Damai Perundingan Negosiasi Jalur Diplomatik Paham Tidak Nah Tetapi Dalam Iblis Jangan Menggunakan Jalur Damai Diplomatik Gak Ada Perundingan Ya Fattachiduhu Aduwa Inna Syaitan Alakum Adu Mubin Jadi Kita Adu Stratehi Bukan Berunding Iya Nah Adanya Gimana Makanya Ketika Kita Disuruh Melawan Iblis Itu Artinya Bukan Suruh Perang Dengan Iblis Salah Paham Dia Yang Lihat Kamu Kamu Gak Iblis Dia Nampar Balasnya Gimana Jadi Maksudnya Lawan Iblis Bila Adalah Musuh Kamu Itu Artinya Bukan Suruh Gulat Artinya Suruh Kembali Meminta Perlindungan Kepada Allah Gisah Anggap Teman Ngomong Kulak Kulak Ini Kita Mencoba Menggali Kekayaan Di dalam Al-Quran Petunjuknya Itu Kita Uri Sekali Lagi Karena Bagaimanapun Sudah Kita Malumi Pada Zaman Dahulu Kala Pada Abad Keempat Abad Ketiga Abad Kedua Hijri Itu Ya Mungkin Pengaturan Masih Sedelhana Mengure Kata-kata Ya Kedalah Kan Gitu Kita Kan Ilmu Gitu Kan Sudah Terus Semakin Bertambah Kita Coba Dan Akhirnya Ternyata Memang Firman Tuhan Ini Atau Al-Quran Ini Memang Luar Biasa Setiap Saat Kita Selalu Mengungkap Sesuatu Yang Baru Yang Belum Tersentuh Oleh Mereka Tetapi Sampai Sekarang Pun Mereka Yang Tidak Pernah Menyentuh Mutiara Berlian Yang Berserakan Di Selipan Selipan Al-Quran Itu Ya Sebabnya Karena Fokus Kamunya Hanya Ngorek Halal Dan Haram Saja Betul Tidak Jadi Lewat Padahal Ini Mutiara Mutiara Ini Sebagai Guide Of Life Dalam Kehidupan Haram Halal Memang Sudah Jelas Semua Kok Betul Tidak Haram Dan Halal Itu Sudah Jelas Semua Tidak Usah Dicari Yang Dicari Yang Ini Yang Berlian Ini Bisa Menjadi Bekal Kehidupan Para Hamad Tidak Ini Ini Bukan Sombong Tapi Allah Yang Ngomong Al Halal Wal Haram Masih Kurang Paham Juga Iya Kan Gitu Jadi Artinya Bahwa Banyak Sekali Ayat Yang Sejarah Ayat Kauniyah Ayat Sosiologi Ayat Kosmologi Al Kuran Yang Belum Tersentuh Belum Tersentuh Ya Wis Baikon Kah Wis Wis Baik Ya Kan Makanya Ya Seperti Kita Cerit Terakhir Sepertikan Saya Mempertanyakan Nabi Musa Belajar Nabi Hidir Mata Pelajarannya Anak Kecil Tapa Dosa Dibunuh Kan Gak Masuk Akal Makanya Menjerit Cerit Nabi Musa Salah Salah Dibunuh Gimana Laka Juta Sean Nukro Ini Kriminal Jahat Kemudian Sekarang Kalau saya Tanya Sendir Juga Sama Kamu Saya Tanya Apa Pelajaran Itu Keuntungannya Untuk Kita Implementasinya Bagaimana Ada Anak Kecil Dibunuh Dasarnya Hanya Keprediksi Nanti Besoknya Bakal Menjadi Jahat Menyiksa Orang Tuanya Ya Gue Bunuh Itu Pelajaran Ngacok Nanya Sama Ahli Hukum Seluruh Dunia Bisa Enggak Ketika Kita Menduga Anak Ini Besoknya Jadi Pencuri Sebelum Dia Mencuri Dipotong Tangan Dulu Boleh Ngasar Hukum Gitu Gimana Ya Kan Itu Enggak Pernah Diungkap Enggak Pernah Diungkap Ya Udah Paling Paling Ya Oh Ini Ilmu Hakikat Ini Ilmu Syariat Ngacok Kapal Punya Orang Dibolongin Ya Kalau Saya Jadi Polisi Dan Ada Nabi Hidir Ngebolongin Kawan Orang Tata Engkau Sama Saya Saya Hidir Nggak Ada Rusan Disuruh Allah Saya Nggak Mau Tahu Pokoknya Kamu Berjahat Jadi Nabi Musa Tidak Saya Salahkan Dalam Al-Maliyah Dia Nggak Tahan Masa Secara Syariat Mau Kapalnya Orang Dibolongin Fakharok Ya Apakah Kamu Ingin Litugri Ko Ah Lah Memang Masur Tenggelam Orang Ya Gitu Kan Gitu Salahnya Apa Ya Nantinya Bakal Jadi Anak Jahat Ya Secara Hukum Nggak Bisa Baru Duga Orang Itu Baru Ditetapkan Sebagai Tersangka Itu Kalau Ada Dua Bukti Yang Kuat Alat Bukti Gimana Lagi Nyong Nyolong Baru 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 Niat Yang Niat Nggak Bisa Itu Niat Anak Kecil Juga Nggak Punya Niat Jadi Jahat Enggak Itu Pelajaran Adalah Untuk Badan Intelijen Yang Tugasnya Memata-matai Negara Menjadi Mata Negara Telinga Negara Menyampaikan The Early Warning Tau Apa Early Warning Itu Pernyataan Iya The Early Warning Artinya Peringatan Dini Ada gerakan Yang membahayakan Negara Bisa Bubar Mereka Belum Melakukan Makar Belum Melakukan Pemberontakan Tapi Sudah Ada Apa namanya Studi Kelayakan Lengkap Dengan Datanya Dan Ini Diduga Akan Bisa Membahayakan Negara Ya Sudah Jangan Nunggu Bukti Habisin Aca Sekarang Jangan Sudah Besar Dimana Lagi Kan Disitu Wilayah Kerjanya Paham Bikin 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 Paham Jadi Tidak Semudah Itu Anda Memahami Al-Quran Dan Ilmu Pengetahuan Terus Bertambah Membantu Kita Untuk Memahami Firman Tuhan Dan Jangan Pernah Mengatakan Bahwa Karya Orang Terdahulu Dijamin Benar Siapa Yang Menjamin Itu Itu Sopan Santun Boleh Menghormati Pendahulu Kita Boleh Iyalah Gitu Tapi Secara Jujur Ya Enggak Juga Namanya Karya Manusia Tidak Pernah Ada Yang Sempurna Itu Ingat Baik Itu Kan Karya Mereka Ya Kita Hormati Bagaimanapun Juga Tidak Boleh Kita Hidang Dan Disalahkan Betul Iya Memang Sobat Santun Berilmu Pengetahuan Seperti Itu Kita Hormati Sekalipun Salah Tetap Mereka Punya Jasa Kena Dengan Kesalahan Mereka Kita Tidak Salah Betul Nggak Kalau Mereka Tidak Salah Ya Mungkin Kita Salah Juga Seperti Itu Jadi Kita Dalam Berfikir Itu Kesalahan Harus Lebih Jelas Sekali Tidak 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 Usah Menyalahkan Ya Sudah Orang Itu Salah Itu Jasa Bagaimanapun Mereka Telah Melakukan Membuat Satu Karya Besar Menafsirkan Al Quran Bertahun Tahun Mereka Belajar Kita Hormati Kesalahannya Adalah Sebagai Realite Tidak Bisa Kita Katakan Mereka Bodoh Tidak Mereka Berjasa Ini Disiplin Ilmu Itu Begitu Mereka Kayu Dagang Sayuran Al Berdinjan Udawah Nekul Linda Seperti itu Kita Hormati Karena Bagaimanapun Keislaman Kami Ini Adalah Merupakan Kelanjutan Daripada Proses Budaya Mereka Betul Nggak Ya Iya Imam Sapi Ya Kita Hormati Aja Kenapa Nggak Usah Dikatakan Sudah Tidak Releven Kalman Jangan Kita Ramati Ya Udahlah Kan Gitu Ya Sekali-kali Amit Kita Menter Dingin Kan Boleh Gitu Ya Karena Kalau Nuri Tidak Sapi Nggak Bisa Nek Haji Wudu Wudu Lagi Batal Lagi Nenggol Lagi Sih Woyah Nggak Bisa Haji Kalau Begitu Jangan Menggunakan Hukum Darurat Kapan Kita Menggunakan Hukum Darurat Ketika Para Mustahid Para Ulama Sepakat Itu Haram Tetapi Tidak Bisa Dihindari Baru Pakai Hukum Darurat Abdururah Tubriahul Mahzurah Keterpaksaan Itu Membolehkan Sesuatu Yang Tandinya Terlarang Tetapi Kalau Ada Peluang Mazhab Lain Yang Membolehkan Lebih Baik Kita Pindah Mazhab Daripada Kita Menggunakan Hukum Darurat Kita Betul Nggak Nah Begini Sekarang Kita Lagi Melakukan Pembelaan Terhadap Nasib Perempuan Yang Selama Ini Di Belahan Bumi Ini Masih Perempuan Masih Belum Mendapatkan Hak Untuk Menentukan Nasib Sendiri The Right Of Self Determination Hak Untuk Menentukan Nasibnya Belum Sempurna Mana Buktinya Karena Ketika Dia akan Menentukan Masa Depannya Mau Kawin Dengan Siapa Itu Harus Minta Izin Kepada Wali Kalau Walinya Tidak Setuju Ya Nggak Bisa Dia Harus Berpisah Dengan Yang Dicintainya Lalu Dipaksakan Oleh Walinya Dikahinkan Dengan Orang Yang Tidak Dicintainya Berarti Wanita Sampai Sekarang Belum Mempunyai Hak Penuh Untuk Menentukan Nasibnya Sendiri Betul Nggak Nah Sekarang Apakah Perlu Wali ini Digeser Kewenangannya Menentukan Masa Depan Menjadi Wali Wali Tidak Tidak Menjadi Rukun Sahnya Salat Sahnya Pernikahan Jadi Perempuan itu Mengawinkan Dirinya Sendiri Dia Yang Punya Badan Wali itu Diperlukan Madhab Abu Hanifah Ketika Yang Dikawinkan Itu Cacat Mental Ya Kan Gitu Buta Atau Tuli Atau Gila Maka Perlu Wali Kalau Sempurna Apalagi Perempuannya Sudah Sarjana Ya kan Gitu Jadi Daripada Kita Murtad Keluar dari Agama Islam Karena Dianggap Tidak Menghormati Perempuan Ya Maksudnya Bidang Madhab Maksudnya Bidang itu Bukan Seluruhnya Dalam Hal Pernikahan Kita Menggunakan Madhab Madhab Hanifa Seperti Kita Waktu Tawaf Menggunakan Madhab Imam Maliki Kan Begitu Bisa Enggak Itu Hanya Kesalah Aku Faham Iya Yang Yep Terima kasih.